Sepeda-sepeda inilah yang jadi saksi bisu hilangnya pemilik mereka. Iya, para pemilik sepeda-sepeda ini adalah 12 orang anggota klub sepak bola usia 16 tahun yang diluga tersedot masuk ke Gua Tam Luang Nanong melalui celah sempit sepanjang 15 meter di provinsi Chiang Rai, Thailand. Ikut rai pula sang pelatih yang kala itu bersama mereka. Hilangnya 13 orang ini masih jadi misteri dan daerah Chiang Rai, Thailand pun berduka. Kesedihan menyelimuti orang tua dan keluarga korban. Tak henti-hentinya mereka berdoa berharap nyawa anak mereka tetap selamat. Bahkan mereka pun nekat menginap di tenda darurat di sekitar gua berharap cemas menanti kabar. Hingga kini pencarian masih dilakukan. Tak hanya di dalam gua, mereka pula mencari di sekitar pegunungan. Sayangnya, jejak maupun tanda-tanda keberadaan para korban tak juga ditemukan. Sampai saat ini, tim pencari yakin ketiga belas korban masih berada di dalam gua. Segala macam cara dilakukan, termasuk mengebor dan menyedot air yang mengenangi gua ini. Banjir yang terjadi Sabtu lalu diduga, jadi penyebab mereka terperosok ke dalam gua. Pencarian demi pencarian terus dilakukan oleh militer. Sar dan warga. Bahkan, tim militer Amerika Serikat mulai kami selalu ikut serta membantu mencari anak-anak ini.